Pemkot Palembang menargetkan pembentukan program kampung iklim atau proklim di kelurahan sebagai pengendalian sampah. Proklim dioptimalkan untuk mendorong partisipasi masyarakat meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim lewat kegiatan mitigasi berupa pemilihan dan pengurangan sampah. Masyarakat diberikan pelajaran terkait pengolahan sampah yang komprehensif. Saat ini proklim baru berada di 18 lokasi dan ditargetkan hingga akhir tahun ini. Berdiri di seluruh kelurahan dengan total 107 unit. Dalam pengendalian sampah, darurat, dan penumpukan sampah di hilir, Pemkot Palembang mengupayakan insinerator sebagai alternatif penanganan volume sampah. Ya, ini kita targetkan seluruh kelurahan ya, seluruh kelurahan untuk dibangun MPS 3R ini. Ya, termasuk ini kampung iklim. Semoga pengolahan atau pemilihan sampah ini akan semakin penting tapi dengan negara masyarakat. Proklim diharapkan dapat menjadi pendorong kesadaran masyarakat dalam pengurangan sampah di lingkungan tempat tinggal yang menjadi salah satu penyebab banjir di Palembang. Rizki Oplorah, Rizki Nurmijan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan Terima kasih telah menonton!